Hai Nah teman dia langsung terumur ya teman-teman ya kencetnya Halo semuanya welcome back to my channel baik teman di video kali ini akan membahas kembali ya Bagaimana sih cara mengatasi ya ya teman ini dia lighting untuk iPhone yang saat main game ya itu sangat susah terhubung ke iPhone kita nah teman saya berikan ada triknya biar dia langsung terhubung dan gampang tapi ini dia ini untuk apa ya lighting untuk main game bisa kita langsung main game dan juga sekalian juga bisa kita dalam handset juga ya Nah teman kalau dapat seperti ini ya terhubungkan dia ke sini nah temen di sini ya kita bukan dulu untuk beli jen nah teman dia tidak terhubung ya sepul kita yukkan disini Bluetooth dan dia tidak terhubungnya nah teman-teman caranya teman terasa gampang untuk teman-teman ya untuk menghubungkannya nah teman-teman saya baru ketahukan ya teman-teman itu kalau punya iPhone ya enggak perlu beli handset iPhone terus beli aja iPhone yang seperti ini ya seperti ini kita hubungkan untuk ke handset iPhone kita tapi teman-teman itu silahkan beli dulu seperti ini ya ini yang dibeli ini namanya lighting ya lighting nah teman-teman kita seorang teman-teman masuk caranya ya teman-teman itu di sini teman-teman pertama ya silahkan dulu ambil ambil ini ya kabel kabel charger ya kabelnya ini silahkan hubungkan ke sini kesini ya kita coba ya coba seperti ini silahkan hubungkan teman-teman langsung ini kesini ke handsetnya nah silahkan hubungkan kembali ini ke handsetnya juga ya sini ini dan teman-teman seperti ini ya tutupnya ini tutupkan kemudian taruh sini yang namanya lighting nah teman-teman di depan gagal silahkan ya silahkan ambil kabel kabelnya ini kabel untuk charger iPhone-nya itu nah teman-teman ini ya kabelnya ini teman-teman sini hubungkan ke sini ya ke celok adapternya silahkan teman-teman di sini colokkan seperti ini nah teman-teman dia langsung terhubung ya teman-teman ya handsetnya nah teman-teman itulah dia solusi bagaimana cara mengatasi lighting ini susah terhubung teman-teman semoga video ini bermanfaat dan juga membantu kita jumpa di tutorial berikutnya